Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah kini tidak lagi melakukan pengelolaan sekolah di tingkatan SMA dan SMK. Pengelolaan tersebut kini diambil alih oleh pemerintah provinsi dalam hal ini adalah Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Pati sendiri hanya menangani sekolah di tingkat SMP dan SD. Dinas Pendidikan Kabupaten Pati pun sudah tidak lagi bisa mencampuri urusan sekolah di tingkatan SMA maupun SMK. Namun demikian, pihak Pemkap Pati tetap akan berkomitmen mendorong agar sekolah yang ada di Kabupaten Pati tetap berkualitas. Dikarenakan, sekolah SMA-SMK di Kabupaten Pati paling tidak juga membawa nama daerah. Pihak Pemkap Pati tetap memantau perkembangan dan kemajuan sekolah di tingkatan SMA-SMK. Jika tidak, maka sekolah yang ada di Kabupaten Pati akan kalah dengan sekolah dari daerah lain. Di Jawa Tengah, Bupati Pati menegaskan akan tetap komitmen dengan sekolah SMA-SMK di Kabupaten Pati. Sekalipun SMA-SMK ini sudah beralih pembinaannya di Jawa Tengah, tetapi kita masih punya ikatan emosional maupun moral. Karena warga adalah warga saya, burunya juga warga saya, kalau tidak maju itu juga punya beban tetap. Oleh karena itu, biar tetap kita dorong. Peralian pengelolaan oleh pemerintah provinsi diharapkan tidak serta merta. Menaikkan biaya pendidikan di Jawa Tengah dikhawatirkan biaya pendidikan semakin melambung. Pihak pengkapati pun hanya bisa memantau dan tidak bisa memberikan kebijakan terkait hal tersebut. Pemerintah provinsi diharapkan lebih bisa menaikkan kualitas SMA-SMK, namun dengan biaya pendidikan yang terjangkau. Hari Perbaga, Cahaya TV